Intro Om Swastiastu Semeton Saudara-saudaraku, teman-temanku Dimanapun Anda berada Semoga sehat selalu Berjumpa kembali bersama Bli Putu Kali ini Bli Putu akan Menyajikan video Tentang pesona Nusa Penida Oke, teman-teman Sahabat-sahabatku Kita akan simak video berikut ini Tentang pelabuhan yang sangat Mempesona, indah Dan tenang keadaannya Oke Nah ini gambar saya ambil Dari sebelah Barat, teman-teman Nah jadi penampakan pelabuhannya Sangat-sangat indah dan mempesona Desainnya sangat bagus Dibagi beberapa Darmaga Untuk Pelabuhannya ini Nah jadi disini Lautnya juga tenang Biru, bersih Disitu disuguhkan juga Pemandangan Ada Pulau Ceningan Dan Lembongan, teman-teman Nah jadi Lalu lalang speedbootnya Setiap pagi Mulai jam 7 sampai Jam 5 sore Itu selalu ramai Di pelabuhan ini Teman-teman Nah disini Saya rekomendasikan Pelabuhan yang ada Di Banjar Nyuh Ini Adalah Aksesnya Dari Banjar Nyuh Ke Sanur Dari Sanur Ke Banjar Nyuh Jadi seperti itu Tiap harinya teman-teman Jadi teman-teman Nanti Bila mana Liburan ke Nusa Penida Itu bisa Naik speedbootnya Dari Pelabuhan Sanur Menuju Nusa Penida Atau mau balik Dari Nusa Penida Ke Sanur Seperti itu teman-teman Nah disini teman-teman Bisa saksikan Satu darmaga ini Bisa Nyandar 2 speedboot teman-teman Jadi Tamu-tamunya Naik turun Itu sangat nyaman sekali Teman-teman Tidak basah-basahan Seperti dulu Sebelum ada Pelabuhan ini Itu tamu-tamunya Sangat berbasah-basahan Nah kali ini Sedikit saya juga jelaskan Disini ada Pesisir pantai Di sebelah Utaranya pelabuhan Disini teman-teman Bisa saksikan Ada berjajar But-but kecil Itulah But-but untuk Nanti Membawa Tamu-tamunya Untuk snorkeling Diving Teman-teman Oke Kita akan Kembali Ke Selatan Nah dari utara Ke selatan Disini Saya juga ambil Gambarnya Dari atas Itu kelihatan Sangat indah Pulaunya Teman-teman Nah disini Pun juga Aktifitas Penumpang Yaitu Wisatawan Mancanegara Rame Rame sekali Berada di Pelabuhan Ini Nah disini pun Saya mencoba Untuk ke selatan lagi Disitu juga banyak But-but kecil Yang akan Nanti Bisa membawa Tamu-tamu snorkeling Dan Tamu-tamu Diving Nah oke Sekarang Saya ambil gambar Dari selatan Ke utara Nah disini Tuburan ke Nusa Penida Itu teman-teman Nanti Bisa Datang lewat Pelabuhan Sanur Disana Nanti Teman-teman Dapat tiket Speedbootnya Yang menuju Ke Nusa Penida Teman-teman Oke Nah disini Saya sedikit Akan Menginformasikan Tentang Budget Yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Untuk membuat Pelabuhan Yang sangat Mempesona Ini teman-teman Budgetnya Konon Menghabiskan Itu Sekitar 8,1 Milyar Rupiah Teman-teman Wow Jumlah Yang sangat Pantastis Teman-teman Luar biasa Pemerintah Kita Untuk memajukan Nusa Penida Jadi Desain Darmaganya Sudah Didesain Denemikian Rupa Sehingga Kalau kita Lihat dari atas Itu Sangat indah Pemandangannya Dan Sangat Betul-betul Mempesona Pelabuhannya Teman-teman Oke Kali ini Saya ajak Teman-teman Untuk Pergi Pergi ke Daratan Jadi Di sini Di sebelah Timurnya Daratan Daripada Darmaganya Teman-teman Kurang lebih Dari daratan Menuju ke Darmaganya Itu Ada 200 meter Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Santai Berjalan Dan Menikmati Lautnya Wow Sangat Keren Sekali Teman-teman Nah Jadi Di sini Daramaganya Betul-betul Didesain Sangat Apik Dan Mempesona Nah Jadi Di Sebelah Paling Barat Itu Bisa Juga Ada Berapa Speedboot Yang Bisa Menyandar Di Sana Teman-teman Oke Jadi Teman-teman Saksikan Terus Videonya Dan Jangan Lupa Dibantu Like Comment Dan Share Teman-teman Agar Beliputu Tetap Semangat Nanti Menyajikan Konten-konten Yang Bisa Menghibur Dan Bermanfaat Bagi Kita Semua Oke Teman-teman Lanjut Oke Teman-teman Kembali Lagi Bersama Beliputu Kali Ini Beliputu Juga Akan Menginformasikan Ada Beberapa Pelabuhan Yang Ada Di Nusa Penida Yani Akses Pelabuhan Nusa Penida Ke Pelabuhan Sanur Berikut Ada Pelabuhan Roro Teman-teman Jadi Disini Pelabuhan Roro Jadi Teman-teman Bisa Alternatif Nanti Naik Pelabuhan Roro Menuju Kedaratan Yani Ke Padang Bayi Itu Teman-teman Jadi Pelabuhan Roro Aksesnya Adalah Menuju Ke Pelabuhan Padang Bayi Teman-teman Begitu Informasinya Nah Ini Dia Pelabuhan Padang Bayi Dari Roro Ke Padang Bayi Nah Berikutnya Juga Disini Ada Yang Namanya Pelabuhan Segitiga Mas Berada Di Sampalan Teman-teman Jadi Disini Pelabuhan Speedboot Ini Juga Melayani Tamu-tamu Untuk Akan Pergi Ke Daratan Yani Ke Pelabuhan Kusambe Atau Tribuana Teman-teman Oke Itulah alternatif Pelabuhan-pelabuhan Yang ada Di Nusa Penida Yang patut Teman-teman Ketahui Siapa tahu Nanti Teman-teman Bisa Bisa Tanya Lewat Pelabuhan-pelabuhan Tersebut Yang saya Bilang Tadi Teman-teman Oke Disini Nusa Penida Sangatlah Mempesona Indah Nyaman Dan Aman Teman-teman Yang patut Teman-teman Kunjungi Yang belum Pernah Berkunjung Ke Nusa Penida Teman-teman Oke Lanjut Dan Jangan lupa Dibantu Like Comment Dan Share Teman-teman Oke Teman-teman Kembali Lagi Beliputunya Nah Kali ini Beliputu Informasikan Tentang Destinasi Yang sangat Favorit Di dunia Untuk Nusa Penida Oke Teman-teman Nah Destinasi Yang Teman-teman Patut kunjungi Nanti Disini Adalah Ada Barukan Bit Ada Clinking Bit Ada Diamond Bit Dan Satu lagi Teman-teman Yang Pantainya Berpasir Putih Sangat Indah Itu Adalah Kristal Bay Teman-teman Jadi Tempat-tempat Ini Yang sangat Sudah Favorit Dan Mempesona Yang Digemari Oleh Wisatawan Manca Negara Yang Mau Datang Ke Nusa Penida Teman-teman Makanya Disini Teman-teman Wajib Untuk Datang Ke Pulau Ini Agar Teman-teman Tahu Keindahan Dan Mempesonanya Alam Nusa Penida Teman-teman Oke Buat Teman-teman Yang Suka Wisata Laut Nah Ini Dia Teman-teman Tempat Yang Sangat Beliputu Rekomendasikan Yang Sudah Terpercaya Teman-teman Ini Dia Teman-teman Tempat Dan Nomor WA Ada Di Bawahnya Teman-teman Silahkan Saksikan Videonya Namanya VT Nusa Penida Divers Yang Sangat Luar Biasa Melayani Sinokling Teman-teman Oke Kita Simak Video Berikut Ini Star Sementong Hari ini Ada di Nusa Penida Buat Sementong Bali Mau Nusa Bali Ataupun Para Guide Trapper Kalau Bikin Angkat Yang Merah Datang Kesedia Nusa Penida Divers Snorkeling Company Pendidikan Di Nusa Penida Jadi Yang Mau Aktivitas Untuk Wisata Snorkeling Jangan Lupa Kita Ada 6 Armada Untuk Snorkeling Dijamin Good Price Good Service Bukanya Dari 6.08 Pagi Sampai Jam 3 Sore Kita Over Peralusannya Bersama Ibu Owner Langsung Di Jegek Ngablor Nusa Penida Divers Thank You Oke Teman Teman Mantap Bukan Oke Jadi Disini Beliputu Sudah Lengkap Memberi Informasi Kepada Teman Teman Yang Ingin Liburan Ke Nusa Penida Nah Jadi Itu Tadi Tempat Yang Recommended Sekali Untuk Teman Teman Bisa Menjelajahi Laut Nusa Penida Dan VT Nusa Penida Divers Siap Untuk Melayani Teman Teman Saudara Saudara Yang Mau Akan Berwisata Laut Di Pulau Nusa Penida Tinggal WA Saja Di nomor Yang Sudah Tertera Di Video Tadi Teman Teman Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Saudara Saudara Yang Sudah Menyimak Dan Menyaksikan Video Beliputu Jangan Lupa Dibantu Like Comment Dan Share Teman Teman Ya Agar Beliputu Tetap Semangat Oke Sampai Disini Dulu Teman Teman Saudara Saudaraku Kita Akan Berjumpa Lagi Bersama Beliputu Di Video Video Berikutnya Sampai Jumpa Teman Teman Salam Dari Bali Sampai